Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini depan saya sudah ada Yama Aerox. Ini Yama Aerox baru ya. Tahun 2021 ini, Januari. Tapi sudah di lelang. Jadi saya berada di Karedi, tepatnya di daerah Narogong. Dan ini sudah di lelang guys. Ini pasti motor tarikan ini. Kayaknya. Jadi, ini dari sekian banyak unit motor. Ini yang mungkin kalau Anda ingin beli Yama Aerox bekas, boleh ikut lelang yang ini. Jadi saat video ini dibuat, ini salah satu motor terbaru ya. Karena usianya, ini kan video dibuat bulan Juli ya. Tapi ini motornya bulan Januari. Jadi masih lima bulan nih, itu motor baru. Cuma nggak tahu harga lelangnya berapa. Jadi saya info aja, info singkat. Baru ini masih bagus, kita lihat kondisi bodi. Oh, dia ada jatuh. Jatuh atau apa ini? Oh, bukan jatuh ini. Kayak dibalet-baletin ya. Oh, bukan. Bukan jatuh guys. Ini, ini apa? Nah, stiker. Stikernya dicobot-copotin. Apa jatuh ya? Oh, iya jatuh-jatuh. Dia sempat jatuh nih. Ada cacatnya di jatuh doang. Nih dia nih, jatuh. Tuh. Sepat jatuh. Kita lihat kondisi lainnya. Apakah ada, oh iya nih. Ya. Nah. Ya kan? Kelihatan jatuh. Jatuh-jatuh kecil lah. Lampunya rotak dikit. Iya nih, lampu otaknya pernah jatuh. Kita lihat. Nggak ada kuncinya ya, harus minjem. Tapi, masih oke sebenarnya. Cuman bodi aja. Oh, iya nih. Sempat jatuh ya. Modifnya. Dia udah pasang ini. Tapi, nggak tau nyalah apa. Oh, iya. Cuman gini doang. Gewer-gewer doang. Pasang pengkait. Masih aman untuk chargernya. Dan laci masih aman. Jok nggak usah dibuka. Guys. Jadi, abis nemu Yamaha RX, ternyata ada lagi yang baru. Tuh. Ini juga baru nih, selama Januari. Tapi, pelatnya F. Januari. Jadi, video ini dibuat ya. Sekali lagi ya, bulan Juli. Saya datang ke sini bulan Juli. Jadi, udah 5 bulan nih. Ini RX baru ini. Lampunya keren. Kalau ini, apakah pernah jatuh? Kalau lihat bodi sih, nggak ada jatuh nih. Bodi masih aman. Jadi, daripada itu, mending ini. Tapi, harga nggak tau ya. Di sini nggak ada info. Masih standaran nih. Biasa tau, karena saya punya. Ini kenapa ini? Kenapa ini? Ini aja cacatnya nih. Kenapa dianain-anain sih? Ini tutup bensinnya. Itu doang sih cacatnya. Stikernya hilang. Plat belakang nggak ada. Masih aman. Untuk pijakan kaki masih aman. Ini masih standar lah. Masih standaran. Kaca agak barit-barit kecil dikit. Kaca Mika-nya. Nggak bisa dibuka. Masih oke sih. Yang lainnya standar. Suspensinya juga standar. Suspensinya standar. Semua standar. Kecuali, jadi cacatnya yang ini cuma sticker aja. Sama itu doang. Tutup bensin. Cover tutup bensinnya. Agak mulai jelek. Jadi gitu guys. Yang baru cuman unit ini. Dan unit ini. Yang lainnya aerok selama semua nih. Aerok selama. Oke guys. Gitu aja. Jadi saksikan video selanjutnya guys. Thank you. Thank you. selamat menikmati